Di orang Indonesia kan kadang memandang kita itu BMI, apalagi Hongkong itu terkenalnya kok memandangnya sebelah mata, yang jelek-jelek gitu. Padahal mereka nggak tahu, di sini tuh banyak yang positif, banyak yang pintar, banyak yang kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari beli dengan tari, aktivitas liburku selalu menari, berlatih, pentas, gitu. Apa nih mas? Apa sih aku tuh suka nari ya? Aku memang dari kecil, dari kecil tuh suka nari. Dari umur berapa tahun ya? Dari umur 10 tahun aku tuh udah menari. Mengikuti pentas-pentas, lomba-lomba. Memang dulu di kampung aku tuh, di rumah aku sendiri dari keluarga aku tuh punya sanggar kesenian, koyang orang. Nah waktu di Indonesia, kita memang, aku nih, sukanya memang tari Jawa, tapi karena di Hongkong itu, di Hongkong tuh sukanya orang tuh yang lincah, yang rancak gitu musiknya. Jadinya aku beralih ke Jaipong. Jaipong itu belajarnya memang baru di sini, bukan dari Indonesia. Kalau di Indonesia, khusus dari tari Jawa, Gambyong, tari yang kalem-kalem gitu, yang memang bener-bener tari sakrawat gitu. Begitu menginjau Hongkong, dulunya sih belum, belum menari ya waktu aku masuk Hongkong sini. Aku bikin sanggar itu baru tahun 2013, itu bikin sanggar. Kok kayaknya libur itu gimana gitu, kalau nggak ada kegiatan yang positif gitu. Terus akhirnya aku kumpulin temen-temen yang suka nari, suka yang udah nongkrong-nongkrong gitu. Ayo kita bikin grup tari, aku ajarin nari gitu. Nah waktu pertama kali aku bikin sanggar tari Kencona Wungu itu, mengikuti perlombaan. Alhamdulillah itu langsung dapet juara pertama itu. Nah dari situ, kita makin semangat, makin seneng, makin pokoknya terus dikembangin-kembangin gitu. Tapi memang bener ya, di Hongkong itu, mereka nggak, sukanya tuh malah yang tari yang rancak-rancak itu. Jadi kita terus mendalami Jaipong, kita lihat, latihannya tuh dilihat dari Youtube. Sebenernya dilihat dari Youtube gitu, belajar sendiri. Terus kita koreografi gerakan-gerakannya dibikin sendiri, ditambahin gimana, dikurangin gimana gitu. Pokoknya jangan sampai persis gitu, sehingga. Jadi terus, semenjak itu aku malah meninggalkan tari Jawa, karena bukan meninggalkan ya. Karena disini memang sukanya yang rancak-rancak itu, yang lincah-lincah itu. Terus akhirnya fokus ke Jaipong. Jadi itu. Terus, semenjak 2013 itu sampai sekarang, 2018, Alhamdulillah setiap perlombaan itu selalu mencapai duara. Satu, dua, tiga itu pasti bukan, gimana ya? Karena mungkin memang kita, aku kalau ngajarin temen ya gitu ya, harus bener-bener kompak, bener-bener dari gerakan satu aja gak sama, itu memang harus aku benerin. Jadi aku memang agak harus tegas gitu ya, kalau ngajarin itu harus, gerakannya harus sama, harus kompak gitu. Terus, masalah kostum, kostum itu memang karena memang aku juga seneng jahir, aku bikin sendiri kostumnya, dari kepala sampai kaki itu aksesoris, semuanya. Aku seneng, orangnya, aku tuh gak mau diem orangnya, pengennya tuh, pokoknya gerak aja tangannya, bikin apa, bikin apa, otaknya ini main terus, dari tarian apa, enaknya pakai kostum apa gitu. Terus, jadi di rumah itu banyak jahitan tuh, banyak kostum-kostum jahit, model gimana tuh, aku selalu bikin, pokoknya ada yang terbaru, bagaimana langsung aku bikin. Duit. Pengalaman aku selama aku punya sanggar tarik pencana umum ini ya, banyak pengalamannya, dari yang berkelas sampai yang hanya apa, apa ya, nari, sosial lah, kelihatan sosial, itu pernah aku alami semua, dari, dari dapet honor 2 ribu sekali nari, pernah ya, nari cuma 5 menit, dapet honor 2 ribu, itu pernah, tapi pernah juga, apa ya, jangan kan dibayar, dikasih minum aja enggak, pernah juga, tapi gak apa-apa, yang penting kita saling berbagi aja. Tentunya tuh bukan karena uang lah, aku melakukan semua ini, karena apa ya, satu biar, biar ada kegiatan di hari libur, satu ya, ada kegiatan positif gitu, Jadi orang, Indonesia kan kadang memandang kita tuh BMI, apalagi Hongkong itu terkenalnya kok, memandangnya sebelah mata, yang jelek-jelek gitu, padahal mereka gak tau, disini tuh banyak yang positif, banyak yang pintar, banyak yang kreatif, kan, apa ya, Kalau dibilang sebenarnya kalau mau diakui, kita tuh sebagai duta, duta budaya disini, karena kita memperkenalkan budaya kita, dari tradisional gitu, di negara orang Saya sendiri juga sering, nari bareng negara lain ya, kayak, Filipin lah, Thailand, Nepal, India gitu, pernah sering kolaborasi, kayak gitu, sering juga, ikut acara kultur-kultur, suhu gitu, antar negara gitu ya, Pernah juga dulu pernah nari di acaranya Perdana Menteri Hongkong, waktu acara Women Day Internasional, disitu, Mekin Chona Wungo mewakili dari Indonesia, diminta sama Bapak KJRI untuk mewakili, itu pernah juga Apa lagi ya, yang mau diceritain, banyak ceritanya, Mekin Chona Wungo itu, dari 2013 sampai sekarang 2018, memang gak banyak personilnya, karena kita memang nyarinya yang bener-bener tulus, ikhlas, niat bener-bener, maju, jalan bareng gitu, gak cuma main-main, ikut, gak ada konsisten gitu, aku juga gak mau Kita memang harus berjalan, kalau kompak, harus berjalan, beriringan, begitu, aku sih, planning aku, sebenarnya tahun depan itu mau pensiun, mau pulang Indonesia, makanya aku gak pengen berhenti disini, aku meninggalkan teman-teman yang lain yang udah aku ajarin disini, misalnya aku nanti pulang Indonesia, mereka masih bisa melanjutkan apa yang pernah aku, Aku ajarkan ke mereka gitu, jangan sampai berhenti disini, biar terus melestarikan budaya Indonesia disini, bener loh, orang sini tuh seneng lihat kita menari, apalagi kalau kita cuma sekedar latihan aja, yang nonton tuh banyak banget, apalagi kalau pas pentas tuh, antusias orang Hongkong tuh sebenernya banyak, seneng banget, Di planning aku, tahun depan aku pulang, aku pengen melanjutkan peniku di Indonesia nanti, pengen buka sanggar, ngajarin nari, anak-anak, begitu, peace